Di hari ke-9 gelaran Indonesia GM Tournament sudah memasuki babak ke-10. Di babak ini, International Master Arvan Aditya Bagus sukses kalahkan rekan senegaranya. Raihan positif juga didapat Grand Master Catur Indonesia lainnya yaitu GM Novendra Priyas Moro. Di babak ini ia meraih kemenangan di mana Novendra membutuhkan Aditya dengan perolehan 7,5 poin. Di hari ke-9 gelaran Indonesia GM Tournament sudah memasuki babak ke-10. Di babak ini, International Masters Arvan Aditya Bagus sukses kalahkan rekan senegaranya Pecatur Putri IM Aulia Wardani. Dengan kemenangan tersebut, Arvan sudah mengantongi 8 poin dan otomatis meraih norma Grand Masters untuk PA pertamanya. Saat ini, Aditya sudah mengumpulkan elo rating 2.407 poin dan akan bertambah mengingat masih ada satu babak lagi. Untuk menyandang Grand Master Catur, Aditya harus meraih dua norma Grand Masters lagi yang dikumpulkan dari kejuaraan lainnya. Raihan positif didapat Grand Master Catur Indonesia lainnya GM Novendra Priyas Moro. Di babak ini, ia meraih kemenangan. Novendra membuntuti Aditya dengan perolehan 7,5 poin. Masih menyisakan satu babak penentu. Ketua Dewan Hakim Henry Jamal mengomentari performa Pecatur Indonesia yang kian progres di ajang ini. Ini cukup baik karena dalam turnamen GM dan MI, kita ini sampai dengan babak ke-10 memimpin. Dan satu lagi yang sudah menggariskan dapat norma gelar adalah adik kita, Aditya Arvan, dapat poin 8 minimal dari 10 kali main. Ini mudah-mudahan kalau babak terakhir itu dapat meraih, paling minimal setengah, dia dapat bisa gelar. Ya sejauh ini masih mulus ya, karena tadi baru menang sama teman sepantaran seplatnas juga. Dari gamenya juga sesuai sama preferen saya sih. Jadinya lebih gampang buat mainnya. Ya pengen menang juga sih, karena kan rating juga ya. Rating kan kalau seri kan otomatis kan turun. Jadi ya fight buat menang gimana caranya lah. Tim Liputan Sport Today. Persadaraan silat hati terhati menggelar halal bihalal. Bersama...